Intro Sungguh merupakan hal yang sangat dasar dan luar biasa Kayak mimpi rasanya Kalau saya itu bisa jumpa di pondok ini Bersama orang nomor satu di republik ini Saya berkayakinan Kedatangan beliau beserta para tamu kami Allah akan mensertakan barokah buat kita semuanya Jumlah santrinya 11.500 orang yang sangat membutuhkan sebuah tempat Tinggal yang baik, yang layak Untuk fasilitasnya jasa lebih nyaman Soalnya kalau di asrama yang dulu itu gak ada dipan Jadi lesan kasur di rantai langsung gitu Kalau disini kan pakai dipan jadi lebih nyaman gitu Jelas kamar mandinya jelas lebih bersih disini ya Kan yang sebelumnya juga bangunan lama Jadi kamar mandinya rada kumuh gitu Disini lebih bersih Adanya Rusunawa ini sangat membantu kita Karena dengan ini Pak Jokowi sampai disini Sampai datang kesini untuk meresmikan secara langsung Dan kita sangat senang sekali Sampai terharu Ya terima kasih Bapak sudah mau kesini meresmikan Rusunawa kami Kami sangat senang sekali Terbantu ya Iya sangat terbantu sekali Pak Sampai jumpa 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 Jumlah santrinya 11.500 orang Yang sangat membutuhkan Kepua tempat Tinggal yang baik, yang layak Menurut sebab itu Pada hari ini Saya telah memperintahkan Kepada Menteri BPU Untuk membangunkan Satu Asrama Putri Dan yang kedua Satu Asrama Putra Tadi saya mendapat laporan Dari Manager Poryek Insya Allah selesainya 6 bulan Untuk dikit-dikit gak apa-apa Tapi nanti Sebab itu nanti Kalau sudah selesai Kalau saya Ada waktu akan saya teruagi Untuk bisa hadir di sini Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pembangunan Asrama Putri Asrama Putra Pondok santrin Pagi hari ini Saya nyatakan Dimulai Pembangunan ini Dilaksanakan Tahun 2020 Dan Sampai 2021 Untuk tipe bangunan Yaitu tipe Barak panjang Dua lantai Jumlah unit Ada 8 Total kapasitas Ada 172 jiwa Dan saat ini Kondisinya Telah hampir terisi penuh Menurut saya itu Lebih enak tinggal di sini Karena Ada banyak alasan Mulai dari Fasilitas Kenyamanan Memang fasilitasnya Sangat baik Yang bikin nyaman gitu kan Untuk dipakai Isirahat Belajar Tidur Ngaji Pasarmas ini itu Bikin nyaman lah Untuk fasilitasnya Jelas lebih nyaman Soalnya kalau di asrama yang dulu Itu Gak ada dipan Gak ada Jadi Lesean kasur Di rantai langsung gitu Kalau di sini kan Pakai dipan Jadi lebih nyaman gitu Jelas kamar mandinya Jelas lebih Bersih di sini ya Kan Yang sebelumnya juga Bangunan lama Jadi Kamar mandinya Rada kumuh gitu Di sini Lebih bersih Apal Pancasila Satu Tuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang beradil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusawaratan Perwakilan Lima Keadilan bagi seluruh Keadilan Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Betul Begini Kalau pas judo itu bisa Begitu maju deket saya Langsung hilang semuanya Biasanya seperti itu Ya terima kasih Mas Sherry Ya Ambil satu sepedanya Terima kasih